Intro Satlantas Polres Simalungun menggelar Razia Zebra 2018 yang dilaksanakan di beberapa titik rawan kecelakaan lalu lintas. Razia tersebut dibimbing langsung oleh Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendry Barus. Terlihat para petugas Satlantas Polres Simalungun memberhentikan setiap pengendara sepeda motor dan kendaraan roda 4 guna memeriksa kelengkapan surat-surat kendaraan. Hasilnya ratusan kendaraan berhasil di jaring akibat melanggar aturan lalu lintas serta tidak memiliki kelengkapan surat-surat berkendaraan. Terhadap semua kendaraan yang berjaring ini langsung dilakukan sanksi tilang di tempat. Operasi Zebra 2018 ini merupakan operasi yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia terhitung mulai pada tanggal 30 Oktober hingga 12 November 2018. Pada pelaksanaan operasi Zebra kali ini, Satlantas Polres Simalungun fokus kepada para pengguna kendaraan yang tidak melengkapi surat-surat kendaraannya, tidak memakai sabuk pengaman, tidak menggunakan helm, pengemudi di bawah umur, pengemudi yang melebihi kecepatan batas dan dalam keadaan mabuk, serta menggunakan handphone saat berkendara dan pengendara sepeda motor yang berboncengan 3. Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Hendry N. Debarus menuturkan bahwa dengan digelarnya operasi Zebra ini dapat menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Operasi ini juga diharapkan bisa menekan tingkat pelanggaran berlalu lintas dan terwujudnya masyarakat yang disiplin dalam berlalu lintas. Ini operasi Zebra adalah operasi penyimbangnya. Kita dalam menghadapi, sebentar lagi kita menghadapi operasi lilin. Tentunya operasi Zebra ini kita mengedepankan penindakan, penegakan hukum kepada pelanggaran-pelanggaran lalu lintas. Terutama pelanggaran lalu lintas yang bisa, pelanggaran yang mengarah kepada korban fatalitas. Sasaran tentunya kita kepada benda. Benda itu berarti kendaraan di sini, kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat, dan pengemudi, orang. Untuk pelanggaran seperti dapat kami jelaskan tadi, pelanggaran yang bisa mengakibatkan korban fatalitas, tidak memakai helm, menguatan berlebih, melawan arus, kecepatan, anak di bawah umur, mengendari kendaraan, sama di sini dengan kebiasaan naik di atas kap, anak-anak sekolah naik di atas kap.